Nah, kayak apa? Terus ada yang nanya kalau misalnya benar nggak sih kalau HRD itu, omongannya orang tuh kayak gini, HRD itu adalah orang yang bisa membaca seseorang, seseorang ini tuh sifatnya kayak gimana, terus dia kayak gimana ya nanti kalau dalam dunia pekerjaan, sebelum menyaksikan langsung, dia terjun ke lapangan. Sebagai seorang HRD bisa kayak gitu benar nggak sih, kayak apa? Itu sebenarnya ada pelajarannya sih. Pelajaran kita ngebaca orang dari tulisan, itu sebenarnya ada. Kalau, ya itu biasanya kalau HRD mungkin banyak yang ikut-ikut seperti itu. Bahkan aku pernah ketemu sama satu orang yang dia itu bisa baca tulisan aku. Dia seorang HR Manager, dia bisa baca tulisan aku dan yang dia bilang itu 80% benar tentang aku, tentang karakter aku gitu. Tapi kalau di tempat aku bekerja, itu kita ngeliat karakter orang dari jawaban interview yang dia kasih. Karena pertanyaan interview kita lebih ke behavior. Jadi, kita menanyakan sesuatu yang penjelasannya itu membutuhkan, apa ya, mencerminkan atau memperlihatkan behavior dia pada saat nantinya dia ada di tempat kerja. Tapi kan itu kita nggak kasih tahu ya sama kandidatnya, kita juga nggak bilang pertanyaannya apa gitu. Kita cuma ngobrol-ngobrol, nanti dari jawaban itu kita bisa menilai. Dan interview itu kan nggak cuma HRD. Setelah HRD kan ada usernya, jadi kita bisa discuss, kita bisa ngomongin plus minusnya, perlengkannya gitu. Jadi, nanti decision akan ada di situ. Artinya berapa poin untuk penilaian ya, kayak saya, misalnya kan ada psikologis dan sebagainya nih. Terus, dari interview itu berarti nilainya paling besar dibandingkan dengan penilaian-penilaian yang lain. Maksudnya gimana? Dari HR-nya? Kalau misalnya untuk meloloskan seseorang nih, misalnya nilai kan mau daftar kerja. Terus misalnya nilai psikologisku bagus, ibaratnya. Terus ada nilai tes bidang misalnya gitu kan. Terus bagus juga, cuman di interview-nya ternyata aku kurang bisa menjawab, kalau ternyata kurang menguasai gitu. Itu pertimbangannya akan memberatkan ke psikologisnya sebagainya ini, atau top interview yang paling besar? Oke, kalau di tempat aku ya, ini aku ambil dari pengalaman aku. Dari pengalaman aku banyak yang memang dia dari sisi skill, dia nggak begitu, jadi technical, dia nggak begitu, tapi personality-nya atau psikologinya itu bagus. Nah, kita akan lebih memilih ke yang seperti itu. Kenapa? Karena di perusahaan itu kita punya budaya ya, jadi budayanya kita semua tahu, kita bisa ngajarin orang, kita bisa buat orang pinter, tapi kita nggak bisa buat orang friendly. Jadi mau kita ajarin kayak gimana pun, kalau memang sifatnya dia kayak gitu, kita nggak bisa mengubah personality seseorang. Nah, tempat aku bekerja itu kita strong banget di bagian pelatihan. Jadi, oke, anak ini bagus, kita bisa latih anak ini sampai dia pinter. Let's say 3 bulan, 6 bulan. Jadi, banyak sih kerabat aku atau teman-teman aku juga lebih memilih ke arah sana. Nah, dibandingin orang yang memang kelihatan pinter, tapi personality-nya atau behavior-nya kurang cocok dengan budaya perusahaan gitu. Karena kita nggak mau ujung-ujungnya nanti ya dia jadi toxic untuk teman-temannya, untuk perusahaan, atau dia nanti nggak berkembang, jadinya teman-teman dia juga stuck, kayak gitu, jadi kita nggak mau. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!